Halo Halo para youtuber semuanya Selamat datang kembali rotting channel channel yang membahas tentang masalah YouTube dan networking no gimmick Oke di video pembahasan saya kali ini saya akan membahas cara pasang iklan ya cara pasang iklan di video kalian ya dunia ditujukan bagi kalian yang channelnya sudah dimonetisasi Oke bagi yang belum dimonetisasi saya berharap semoga channel kalian bisa segera dimonetisasi ya semoga segera mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang amin Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita cek videonya nah seperti biasa kalian buka Chrome ya masuk ke YouTube studio di kalian yang menggunakan HP sama aja ya bisa masuk ke Google Chrome Google Chrome terus pakai situs desktop kayak gitu terus masuk ke YouTube studio ya Alhamdulillah saya sudah dimonetisasi nih ya saya dimonetisasi tanggal 25 Juli kemarin ya ini berkat kalian semua ya dukungan kalian semua yang subscribe yang nonton kayak gitu akhirnya terpenuhi semua syaratnya Oke langsung aja ya kita masuk ke menu konten nah sini kan ada banyak video ya kita memasang iklan nih masang iklan Oke kalau habis monetisasi kan kita harus mengaktifkan iklannya ya bisa dari sini sebenarnya nih kalian pasti awalnya kalian nonaktif kalian klik aktif ini sudah sudah aktif sebenarnya kayak gitu cuma kalau mau lebih spesifik kalian klik ini ya detail kalian masuk ke menu monetisasi nah disini kalian pilih aktif ya aktif selesai 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 jangan lupa nih kalian centang semua ada iklan display iklan overlay kartu bersponsor iklan video yang dapat dilewati iklan video yang tidak dapat dilewati yaitu kan ini skipable ini not skipable gitu nah gampang kalau kalian aktif kalian centang semua kalian simpan jangan sampai ya salah satu ini ini enggak enggak kalian centang gitu ini bisa memengaruhi banget ke pendapatan kalian yaitu nah simpel kan caranya nah ini kan durasi video saya 5 menit 13 detik ya kalau durasi video kalian 8 menit itu nanti bisa nih Nyalakan mitrol iklan mitrol yaitu jadi iklan mitrol juga gini kalian pernah lihat kan waktu nonton tengah-tengah ada iklan ada iklan ada iklan nah itu yang bisa dipasang iklan mitrol itu yang berhasilnya lebih dari 8 menit yaitu kalau di bawah 8 menit itu enggak akan bisa itu nanti akan saya kasih tutorialnya cara pasang iklan mitrol yang pas gitu ya jadi yang enggak enggak mengganggu itu enggak mengganggu penonton itu kan jadi enggak terlalu mengganggulah ya kita cari cuan cari cuan cuma jangan terlalu mengganggu audien gitu hati pada kabur semua itu eh cuma mitrol ini bisa mendongkrak pendapatan kita ya kenapa yang anda cek kalau video yang durasi kayak gini ini ada dua kali video di depan dua kali video di belakang yaitu nah biasanya yang ditonton itu dua kali video di depan yaitu dan nah dua kali video di belakang itu jarang banget itu tonton itu ya kan udah jarang di skip lagi yang nah itu nah kalau iklan mitrol itu kan ada terus itu itu misal 8 menit kalian pasang 100 100 100 iklan mungkin ya bisa ayo Tuhan supaya janganlah itu bisa mengganggu gitu guna udah paham ya cara pasangnya ya ini berlaku juga untuk semuanya jadi kalian pilih aktif 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 semua semua rok aktif semua dolarnya harus warna hijau kalau misal dolarnya warna kuning ya kalian kalian ganti judulnya kalian perbaiki kalian perbaiki deskripsi nya itu kalian perbaiki thumbnailnya itu jangan sampai ada kata-kata yang memang dilarang oleh Google contohnya apa tuh kata-katanya agak gitu misal ada kata download yaitu kan terus kalian ngasih link yaitu di deskripsi yaitu kan itu misal kalian kasih nih misal disini kalian kasih link di sini gitu terus misal disini cara download game Wah itu nah take down pasti itu enggak enggak lama-lama itu kalau dollar kuning ya itu pengiklan itu enggak mau bahkan males ya itulah insinya tuh males masang iklan di video kalian karena ini kan iklan sistem-sistem lelang ya sistem otomatis itu otomatis ke filter gitu bahwa video kalian itu enggak layak untuk menambilkan iklan iklan dollar kuning jadikan percuma kan kalau udah dimonetisasi tapi enggak bisa menampilkan iklan kayak gitu ini dollar harus hijau semua ya Ingat ya harus hijau semua apalagi jangan sampai merah strip begitu jangan jangan banget ya itu oke sekian ya video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa klik like share subscribe video ini jika kalian suka kayak gitu Oke sampai jumpa di video berikutnya